Raja Wali Lembah Wajelit 8. Nah, sekarang ceritakanlah kepada Pin Cheng, apa yang telah terjadi, nyonya. Siapa tiga orang jahat itu, kenapa engkau berada di sini? Siapa engkau dan siapa pula keluargamu? Nama saya Kuilandi tinggal di Dusun Kuachi bersama suami saya bernama Teng Lok. Kami hanya tinggal berdua sebagai petani karena kami tidak mempunyai anak. Biarpun hidup kami miskin, namun kami cukup berbahagia. Akan tetapi tadi, ketika saya dan suami saya sedang bekerja di ladang, muncul tiga orang itu. Mereka, mereka bersikap kurang ajar kepada saya dan suami saya, wanita itu mengerang dan menangis lagi. Suamimu kenapa? Nyonya Bowen Hosho bertanya, namun alisnya berkerut karena dia menduga apa yang mungkin terjadi. Dugaannya memang benar. Suami saya, dia membelah saya dan, dan, mereka membunuhnya, lalu melarikan saya ke sini, omi tohut. Kalau Pim Cheng tahu begitu, tidak akan Pim Cheng biarkan mereka melarikan diri begitu saja. Nyonya, mari kita cepat ke sana menengok keadaan suamimu. Wanita itu bangkit dan berselimut jubah lebar, terhuyung berlari meninggalkan tempat itu. Khawatir kalau wanita itu terjatuh, Bowen Hosho memegang tangannya dan menggandeng sambil setengah menunjang agar wanita itu tidak sampai terjatuh. Ketika mereka tiba di ladang itu, mayat suami wanita itu sudah dirubung banyak penduduk dusun. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa suami wanita itu, Teng Lok, tahu-tahu tewas di ladang dengan leher hampir putus terbacok. Kini, Kui Lan Bi datang berlari-larian, berselimut jubah, bersama seorang Hosho yang tidak mengenakan baju hanya bercelana saja, tentu hal ini membuat para penghuni dusun menjadi semakin heran dan mereka hanya dapat memandang terbelalak ketika Kui Lan Bi menubruk mayat suaminya dan menangis terseduh-seduh. Dengan sabar dan tenang, Bowen Hosho menceritakan kepada para penghuni dusun itu apa yang telah terjadi. Mendengar bahwa Hosho itu telah menyelamatkan Kui Lan Bi dari perkosaan yang dilakukan oleh para pembunuh Teng Lok, para penduduk dusun baru mengerti, dan di antara mereka ada yang memberikan pakaian kepada wanita itu dengan mengambilkan pakaiannya dari rumah. Jubah milik Bowen Hosho dikembalikan oleh Kui Lan Bi yang kini sudah menjadi agak tenang. Bowen Hosho merasa kasihan sekali kepada Kui Lan Bi, apalagi ketika dia melihat betapa sikap dan pandang mata para penduduk terhadap Lan Bi mengandung rasa tidak suka dan merendahkan, pandang mata para pria di dusun itu mengandung kekurang ajaran dan pandang mata para wanitanya mengandung perasaan tidak senang dan cemburu. Dia pun tahu mengapa demikian, Kui Lan Bi adalah seorang janda, tanpa anak, masih cukup muda dan berwajah manis menarik. Bahkan dia kini tahu bahwa Kui Lan Bi hidup sebatang kera setelah kematian suaminya, maka tentu banyak mata pria di situ menaksirnya, dan para wanitanya menjadi cemburu dan curiga. Bowen Hosho melihat pula betapa miskin keadaan Kui Lan Bi. Bahkan untuk membeli peti mati saja ia tidak mempunyai uang, dan terpaksa menjual semua perabot rumah untuk ditukarkan dengan peti mati sederhana. Dia merasa kasihan sekali dan dengan sekarlah, dia ikut berkabung, mengatur persembahyangan jenazah dan membantu sampai jenazah itu dikubur. Bowen Hosho yang menghibur Kui Lan Bi dengan nasihat-nasihat selama tiga hari janda itu menangisi kemaratian suaminya yang kini telah dikubur. Dan lebih menyedihkan lagi, jarang ada tetangga yang datang. Yang pria takut kalau dicurigai dan dicemburui istrinya, yang wanita merasa iru dan cemburu. Mereka yang masih membujang juga merasa riku karena bagi para pemuda, janda itu merupakan seorang wanita yang lebih tua dengan usianya yang 35 tahun dibandingkan mereka yang baru 20-an tahun. Pada hari keempat, Bowen Hosho berpamit kepada Lan Bi yang nampak pucat dan kurus karena selama tiga hari itu ia hanya menangis saja, lupa makan lupa tidur. Nyonya, hari ini Pin Cheng akan pergi melanjutkan perjalanan Pin Cheng, harap engkau baik-baik menjaga dirimu dan jangan menenggelamkan hati dan pikiran ke dalam lautan duka. Mendengar ini, Lan Bi yang sudah mulai mau bekerja dan pagi itu mempersiapkan makan pagi untuk Bowen Hosho, terbelalak memandang kepada pendeta itu. Wajah yang pucat itu, metah yang sayu dan kini dibuka lebar-lebar, bibir yang setengah terbuka dan gemetar, kembali mengingatkan Bowen Hosho kepada istrinya, menjelang kematian istrinya yang terluka parah oleh serangan penjahat. Kemudian, tanpa dapat mengeluarkan kata-kata apapun, Kui Lan Bi menjatuhkan diri berlutut dan menangis sesungguhkan, menutupi mukanya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, lebih baik aku mati saja, lebih baik mati saja, demikian ratapnya di antara tangisnya. Diam-diam Bowen Hosho terkejut. Tidak disangkanya sama sekali bahwa pamitnya itu akan membuat nyonya muda itu menjadi berduka kembali, bahkan seolah kehilangan pegangan, kehilangan harapan. Omi Tohut, kenapa begini, nyonya? Bangkit dan duduklah, mari kita bicara baik-baik dan tenangkan hati dan pikiranmu, katanya dan dia menarik wanita itu bangun lalu menuntunya agar duduk di atas bangku kasar yang tidak laku dijual. Nah, sekarang katakan, kenapa setelah Pin Cheng berpamit untuk melanjutkan perjalanan Pin Cheng, engkau menjadi berduka dan putus asa Kui Lan Bi menyusut air matanya, suhu telah membebaskan saya dari malapetaka yang lebih mengerikan daripada maut, kemudian suhu membantu saya mengurus penguburan suami saya. Sekarang, setelah saya masih dapat bertahan hidup karena ada suhu yang menghibur dan menasihati, tiba-tiba suhu hendak pergi meninggalkan saya. Membayangkan harus hidup seorang diri di sini, tidak mempunyai apa-apa lagi, hidup sebatang kera sebagai seorang janda, ah, saya merasa ngeri, suhu. Saya akan menjadi bahan gunjingan, bahan ajekan, bahkan bahan penghinaan orang-orang. Saya tidak sanggup menghadapi semua itu dan lebih baik saya mati saja, suhu, kembali wanita itu menangis sedih. Omi Tohut berulang kali Bowen Hoshio menggumamkan pujian ini dan di dalam hati dia merasa kasihan sekali. Dia tahu betapa takutnya wanita ini menghadapi kehidupan seorang diri, dan dia tahu pula bahwa kekhawatiran wanita itu bukan tak berdasar. Sebagai janda muda tanpa anak, tanpa keluarga sama sekali, sudah pasti akan banyak pria datang menggoda dan banyak wanita mencemburuinya. Hidupnya akan merupakan siksaan belaka, apalagi keadaannya amat miskin. Nyonya, apakah hengka sudah tidak mempunyai sanak keluarga lagi kepada siapa engkau akan dapat minta bantuan dan tinggal bersama mereka? Kalau tidak sanak keluarga, sanak keluarga suamimu tidak, tidak ada, suhu. Biarpun ada akan tetapi sama dengan tidak ada. Dahulu, dalam usia 18 tahun, orangtuaku hendak memberikan aku kepada seorang hartawan untuk menjadi selirnya. Akan tetapi aku tidak mau, dan aku lalu melarikan diri dengan Teng Lok, pemuda tetanggaku yang menjadi suamiku kemudian. Kalau aku pulang, orangtuaku tentu tidak akan sudi menerimaku, demikian pula orangtua Teng Lok yang semua mengutuk perbuatan kami melarikan diri. Suhu, saya tidak mempunyai sanak keluarga lagi, hem, kalau begitu, lalu bagaimana kehendakmu? Nyonya wanita itu bangkit dari bangkunya dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Bowen Hwesio, hanya suhu seorang manusia di dunia ini yang sekarang menjadi harapanku. Suhu, kalau suhu pergi, bawalah saya. Saya akan merawat dan melayani semua keperluan suhu, mencuci pakaian, menyediakan makanan, bekerja sebagai pembantu, sebagai budak. Setidaknya ada artinya saya hidup. Kalau suhu tidak mau menerima saya, dan meninggalkan saya di sini seorang diri, saya lebih senang mati menyusul suami saya daripada hidup menderita siksaan lahir batin. Bowen Hwesio terkejut, sejenak tak dapat bicara. Dia sendiri seorang hwesio, perantau pula, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, tidak mempunyai harta kekayaan. Bagaimana mungkin dia menerima seorang wanita, seorang janda, yang ingin mengikutinya? Sebagai pembantu? Betapa janggal dan anehnya, seorang pendeta miskin perantau mempunyai pembantu. Menjadi murid? Kui bilang tidak memiliki bakat menjadi seorang pesilat, apalagi ia seorang wanita, seorang janda yang usianya sudah 35 tahun. Akan tetapi kalau dia menolak. Dia hampir yakin bahwa tentu wanita yang putus asa ini akan membunuh diri. Kalau dia yang hidup tidak mau diikutinya, tentu wanita itu memilih ikut suaminya yang sudah mati. Dan kalau terjadi wanita ini membunuh diri karena dia, berarti dia yang menyebabkan wanita itu mati, dan dia memikul karma yang buruk. Akan tetapi kalau dia menerimanya, lalu bagaimana? Tiba-tiba timbul harapannya. Biarlah wanita ini mengikutinya, kalau nanti merasa tidak tahan dengan kehidupan perantauan yang miskin dan sukar, tentu wanita itu akan mundur sendiri. Dan kalau wanita itu yang meninggalkannya, bukanlah ia yang meninggalkan wanita itu, lalu terjadi apa-apa dengan wanita itu, dia tidak bertanggung jawab lagi, lahir maupun batin. Akan tetapi, bayangan ini pun tidak mengenakan hatinya. Dia sungguh merasa kasihan kepada wanita ini, wanita yang mengingatkan dia kepada istrinya. Omi Tohut, apa yang dapat Pin Cheng lakukan? Baiklah, Nyonya, kalau itu yang kau kehendaki. Engkau boleh ikut Pin Cheng, hanya ketahuilah bahwa Pin Cheng seorang pendeta perantau yang tidak mempunyai tempat tinggal, yang miskin dan, akan tetapi dia tidak dapat melanjutkan ucapannya karena wanita itu sudah menubruk kakinya dan menangis sambil mengucapkan terima kasih. Air matanya bercucuran membasahi dan membasuh kedua kaki Bowen Hoshio yang masih bertelanjang karena belum mengenakan sepatunya itu. Terima kasih, Suhu, terima kasih, Suhu telah menyambung kehidupan saya, Nyonya, jangan begitu. Bangkitlah Bowen Hoshio mengangkatnya bangun dan kini wanita itu memandang kepadanya dengan matu yang merah dan muka basah, akan tetapi mulutnya mengandung senyum kebahagiaan dan penuh harapan. Suhu, nama saya Kui Lanbi, panggil saja Lanbi, harap jangan menyebut Nyonya lagi, Suhu sudah siap. Biar saya ambilkan sepatu Suhu dengan cekatan seolah ada semangat dan hidup baru yang menggerakkan tubuhnya yang selama beberapa hari nampak layu dan lemah, Lanbi setengah berlari ke bilik dan mengambilkan sepatu Hoshio itu. Dengan cekatan pula ia membawa sepatu itu, berlutut di depan kaki Bowen Hoshio dan hendak membantu Hoshio itu mengenakan sepatunya, sikapnya seperti seorang hamba sahaya yang setia dan taat. Bowen Hoshio merasa terharu. Mulai sekarang, engkau harus mentaati semua petunjukku, Lanbi. Nah, perintahku yang pertama, jangan engkau membantuku memakai sepatuku, akan tetapi cepatkah selesaikan mempersiapkan sarapan pagi. Sebelum kita pergi, engkau harus makan dulu. Sudah tiga hari ini engkau tidak makan, engkau dapat jatuh sakit. Cepat laksanakan perintahku ini, Lanbi bangkit berdiri, memandang kepada Hoshio itu penuh rasa terima kasih, lalu menjawab penuh semangat. Baik, suhu, akan saya laksanakan perintah suhu dan ia pun setengah berlari pergi ke dapur. Bowen Hoshio menjatuhkan dirinya di atas bangku, mengenakan sepatunya lalu termenung dan berulang kali menghela nafas panjang, menggeleng kepala, tersenyum-senyum pahit, menggeleng kepala lagi, lalu mengangguk-angguk. Pada keesokan harinya, mereka berdua pergi meninggalkan dusun, diiringi jebiran dan gunjingan orang sedusun. Akan tetapi Lanbi tidak menghiraukan itu semua, bahkan setelah ia dan Hoshio itu jauh meninggalkan dusun, semakin ringan rasa hatinya, seolah seekor burung yang baru saja terlepas dari sangkarnya. Mungkin karena merasa hutang budi, apalagi karena di dunia ini tidak ada orang lain lagi yang bersikap baik terhadapnya, yang dapat digantungi harapan masa depannya, Lanbi benar-benar amat taat dan berbakti terhadap Bowen Hoshio. Di lain pihak mungkin karena ibah hati dan karena persamaan janda itu dengan mendiang istrinya, Bowen Hoshio juga merasa sayang. Suka duka mereka dalam perjalanan, dalam perantauan, dalam menghadapi bahaya, ketika mereka saling memelap, saling menghibur, bukan hal yang aneh kalau akhirnya timbul perasaan lain dalam hati masing-masing. Cinta kasih dapat bersemi di tempat manapun juga, dan dapat melanda di hati siapapun, tua muda, kaya miskin. Bowen Hoshio yang semenjak ditinggal mati istrinya, 20 tahun yang lalu, hidup sebagai pendeta, mengekang nafsu duniawi dan menjauhi segala kesenangan, kini setelah bergaul dengan Lanbi yang hidup di sampingnya, tak kuasa menahan gairah cintanya. Akhirnya, dengan sukarlah, keduanya mengambil keputusan untuk menjadi suami istri. Bowen Hoshio rela meninggalkan kependeptaannya, menjadi orang biasa yang berkepala botak, namun bagi Lanbi, dia merupakan pria terbaik di dunia ini, pengganti suaminya. Cinta asmara memang sesuatu yang ajaib. Bukan monopoli pria ganteng dan wanita jelita saja. Juga cinta asmara bukan didatangkan karena ketampanan atau kecantikan belaka. Bukan pula karena harta kekayaan. Bahkan lebih sering dan lebih kuat cinta asmara yang dibangkitkan oleh persamaan watak dan kebaikan pribudi ini biasanya lebih kuat dan lebih awet, sebaliknya, yang dibangkitkan oleh keelokan wajah dan banyaknya harta benda, kadangkala malah rapuh. Memang tidak mengherankan. Kecantikan dan ketampanan wajah hanyalah setipis kulit, tidak menembus batin. Maka, yang tadinya nampak cantik atau tampan, setelah timbul pertikaian karena keburukan watak, maka yang cantik atau tampan itu nampak buruk seperti setan. Demikian pula harta kekayaan, hanya menempel di luar kulit belaka. Betapa banyaknya orang yang menikah dengan hartawan, akhirnya menderita batinnya dan harta kekayaan yang tadinya diidamkan, kehilangan daya tariknya, bahkan kehilangan daya hiburnya. Sebaliknya, suami istri miskin yang tidak cantik, tidak tampan sekalipun, dapat hidup berbahagia dan saling mencinta karena mereka memang memiliki cinta yang murni, cinta yang mendatangkan perasaan gelas kesehan, mendatangkan kemesraan, mendatangkan perasaan tenang dan aman tenteram, ada ikatan batin yang mendalam. Setelah menjadi suami istri, Lan Di menceritakan kepada suaminya bahwa ia memiliki seorang kakak nisan yang juga merupakan seorang ahli silat kenamaan akan tetapi sudah lama ia tidak pernah berhubungan dengan kakak nisan itu. Suaminya, Bu Win Ho So yang sekarang kalau memperkenalkan diri bernama Bu Win saja, terkejut ketika mendengar bahwa kakak nisan istrinya itu bukan lain adalah T.W. Asin Chu Choa Kun dan karena kebetulan perantauan mereka tiba tak jauh dari Nanking, mereka pun pada suatu hari mengunjungi Choa Kun atau Choa Pang Chu, ketua Choa, di kota Nanking. Pertemuan antara saudara nisan itu tentu tidak akan mengesankan atau pihak keluarga Choa tidak akan menyambut dengan gembira kalau sajalan didatang seorang diri. Akan tetapi, adik nisan ini datang sebagai istri Bu Win Ho Siu. Tentu saja demi bekas pendekta itu, Choa Kun menyambut dengan penuh kegembiraan dan kehormatan dan mereka diterima sebagai tamu kehormatan. Akan tetapi, Bu Win Ho Siu atau sebaiknya kalau kita sebut nama barunya, Bu Win tanpa embel embel Ho Siu, tidak mau tinggal menumpang di rumah besar ketua Hek Ika Ipang. Atas bantuan Choa Kun, dia memilih tinggal di sebuah dusun di luar kota Nanking, dibelikan sebuah rumah oleh Choa Kun. Untuk membalas budi Choa Kun, Bu Win tidak menolak ketika putri Choa Kun, yaitu Choa Leng Si, mengangkatnya sebagai guru. Bahkan setelah melihat bakat besar yang dimiliki Leng Si yang memang sudah mewarisi ilmu-ilmu dari ayahnya, Bu Win merasa suka sekali kepada murid ini dan dia bahkan mengajarkan ilmu simpanannya, yaitu Sin Tiau Siang Hoat. Tentu saja Leng Si Maju pesat selama dua tahun digembleng Bu Win, dan tingkat kepandayanya bahkan melebih tingkat ayahnya. Demikianlah sedikit riwayat Bu Win mengapa diakini dekat dengan pimpinan Hek Ika Ipang. Biarpun dahulu dia tidak pernah menentang pemerintah secara berterang, namun dia pun tidak suka membantu pemerintah Mongol. Dia tidak mau terlibat dalam urusan pemerintahan maupun pemerontakan. Beberapa kali dia dibujuk oleh Choa Kun untuk membantu pemerintah menumpas pemerontak, akan tetapi selalu ditolaknya dengan halus. Choa Pangcu, sejak semula aku sudah memberitahu kepadamu bahwa aku tidak ingin terlibat dalam urusan pemerintah yang bermusuhan dengan para pemerontak. Aku tidak ingin membantu pemerintah, juga tidak mau membantu pemerontak. Aku ingin hidup tentram di dusun bersama istriku, menghabiskan masa tuaku, demikian dia memberi alasan. Akan tetapi, pada siang hari itu, muridnya, Choa Lengsi datang bersama seragu prajurit yang membawa surat undangan dari Panglima Yao Tuchin. Lengsi memujuk suhunya untuk datang menghadap, menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Yao Chiang Kun di rumah ayahnya. Suhu, urusannya bukan sekedar penumpasan pemerontakan. Suhu tidak akan dilibatkan dengan urusan itu, akan tetapi ada hal lain yang amat penting, yang membutuhkan bantuan Suhu. Bahkan ayah telah mengundang kakek dan nenek guru untuk datang membantu, Bu Win tentu saja merasa tertarik. Apa sih urusannya? Akhirnya dia bertanya, karena biarpun dia dapat menolak undangan Choa Kun, ia merasa tidak enak kalau tidak menghiraukan undangan Yao Chiang Kun, komandan pasukan keamanan di Nanking. Menolak undangan itu berarti dia mengambil sikap menentang, dan dia bisa dianggap bersekutu dengan pemerontak. Tecu, murid, sendiri belum tahu, Suhu. Agaknya urusan penting yang dirahasiakan, demikianlah, Bu Win berangkat menunggang kuda bersama Lengsi dan belasan orang prajurit, dan dapat membantu Choa Kun yang bertanding melawan Chu Goan Chiang dan Teng Huian sehingga kedua orang muda itu akhirnya tertawan. Setelah dua orang tawanan itu dibawa pergi oleh pasukan untuk dihadapkan komandan mereka, Choa Kun lalu memperkenalkan Bu Win dengan sepasang kakek dan nenek itu. Akan tetapi sebelum dia memperkenalkan, baru berkata, ini adalah Suhu dan Suboku, Bu Win sudah memotongnya sambil tersenyum. Aku sudah mengenal mereka. Siapa yang tidak akan mengenal Tianmoko, iblis langit, dan Teemoli, iblis bumi? Haha, sudah bertahun-tahun tidak pernah bersuah, apakah kalian baik-baik saja, Xiang Lomo, sepasang iblis tua? Dan angin apa yang meniuo kalian memasuki dunia ramai sepasang kakek nenek tua renta itu saling pandang, lalu mengamati pria tinggi besar yang kepalanya botak dan berjubah lebar itu. Kemudian, kakek tua renta yang berjuruk Tianmoko mengerutkan alisnya, memandang tajam dan berkata, suaranya tinggi kecil, cocok dengan tubuhnya yang tinggi kurus pula. Sungguh Natu ini sudah terlalu tua, ingatan ini sudah terlalu pikun. Akan tetapi, kami rasanya tidak pernah jumpa dengan Sicu, orang ganggah, walaupun gerakan Sicu tadi jelas berdasarkan ilmu silat Xiao Lim Pai yang tangguh. Siapa gerangan Sicu ilmu silat tadi aneh, biarpun dasarnya Xiao Lim Pai, akan tetapi belum pernah aku. Menyaksikan orang Xiao Lim Pai bersilat seperti itu, seperti gerakan burung kata si nenek tua renta yang usianya sekitar hanya 1-2 tahun lebih muda dari suaminya, yaitu sekitar 80-an tahun. Kalau kakek itu suaranya meninggi kecil, sesuai dengan tubuhnya yang tinggi kurus, nenek yang berjual Teemoli ini memiliki suara yang parau besar, sesuai pula dengan tubuhnya yang pendek dan gemuk sekali. Bowen tertawa. Omitohut, apakah siang lomo hanya mengenal orang karena pakaiannya belaka? Andai kata aku mengenakan jubah merah dan kepala ku gundul, lalu bersikap sebagai seorang hwasyo, agaknya baru kalian akan mengenalku. Memang aku murid Xiao Lim Pai, akan tetapi sekarang tidak lagi menjadi seorang hwasyo, ah, kiranya Bowen hwasyo kini kakek itu berseru. Luar biasa kata istrinya. Bagaimana mungkin ini? Kalau orang biasa mengubah dirinya menjadi pendeta untuk menebus dosa dan kembali ke jalan benar, itu baru wajar. Akan tetapi kalau hwasyo mengubah diri menjadi orang biasa, menambah dosa memilih jalan sesat, barulah luar biasa Bowen tertawa. Kembali kalian hanya menilai orang dari pakaian dan kedudukannya. Padahal, pakaian dan kedudukan itu hanya kulitnya belaka, dan yang terpenting adalah isinya, bukan? Bagi manusia, isi dirinya nampak pada sepak terjangnya dalam kehidupan, pada pikiran, kata-kata dan perbuatannya, Xiang Lomo saling pandang dan tertawa. Tianmoko tertawa dengan suaranya yang kecil tinggi, lalu berkata, Bukan main. Sejak dahulu menjadi seorang hwasyo sampai sekarang, Bowen hwasyo memang seorang yang aneh dan menyimpang dari orang lain, ingin sekali kami berdua melihat apakah ilmu kepandayanmu juga tetap aneh dan menyimpang dari orang lain. Dahulu ketika engkau menjadi hwasyo, engkau tidak pernah tinggal dikudil mengajarkan agama, tidak pernah mengemis makanan, melainkan berkelana seperti seorang petualang sejati. Kini, setelah menjadi orang biasa, engkau pun aneh, bahkan bersembunyi di dusun dan tidak ikut dengan persaingan keramaian dunia. Heheheh melihat percakapan itu menjurus kepada kritikan yang mungkin akan menimbulkan bentrokan, atau setidaknya mengadu kepandayan, Heikai Pang Cuco Akun cepat menengahi. Suhu dan Subo, dan juga Bowen Suhau, harap Semui, kalian bertiga, bersabar sampai kita tiba di rumah, barulah kita dapat melakukan percakapan panjang yang lebih dan penting. Apalagi, sekarang tentu Yao Chiang Kun telah menanti di rumah kami dan saya tidak ingin mengecewakan hati Yao Chiang Kun dengan membiarkan dia menunggu terlalu lama, mereka lalu menuju ke rumah Coak Kun dan benar saja, Yao Chiang Kun telah menanti di rumah itu. Akan tetapi, Komandan Kota Nanking ini tidak marah, bahkan dia merasa gembira sekali mendengar ditawanya pemberontak Cugoan Chiang dan cucu dari Pek Maulokai yang menjadi pimpinan HWAI Kaipang, perkumpulan pengemis yang dianggap menentang pemerintah. Mendengar bahwa pasukan telah membawa mereka ke benteng untuk menyerahkan mereka kepada Su Chiang Kun, Komandan ini tertawa gembira. Bagus, Su Chiang Kun tentu akan dapat memaksa mereka mengakui di mana adanya pimpinan para pemberontak yang lain. Hanya Su Chiang Kun yang akan mampu menindas pemberontakan dan memadamkan api pemberontakan sebelum menjalar luas, kata Yao Chiang Kun yang merasa bangga dengan pembantu barunya yang masih muda dan lihai itu. Mereka semua lalu mengadakan pertemuan di ruangan yang luas dan memang disediakan untuk pertemuan yang penting. Ruangan itu tertutup dan di sekelilingnya dijaga ketat oleh anak buah HWAI Kaipang sehingga jangan harap ada orang luar akan mampu ikut mendengarkan apa yang dibicarakan di dalam ruangan itu. Panglima Yao Tuchin atau nama aslinya Yatuchin, Komandan Kota Nanking, duduk sebagai pimpinan di kepala meja. Coakun dan putrinya, Coal Lengsi, duduk di sebelah kanannya. Di sebelah kirinya duduk suami istris yang lomo atau seasang iblis, kemudian baru duduk Bowen yang bersikap sederhana, bahkan agak acuh. Pertama-tama, kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Samuel Locian Pwee, tiga orang tua gagah, yaitu Wong Ho Siang Lemo, sepasang iblis tua Sungai Kuning, dan Locian Pwee Bowen yang sudah banyak kami dengar kesaktiannya dari saudara Coakun, Air, kami berdua adalah sepasang kakek dan nenek yang sudah tua dan loyo, kata Tian Moko dengan suaranya yang tinggi. Akan tetapi, untuk murid kami Coakun, kami akan mempersiapkan tenaga kami kalau memang dapat membantunya, sambung Tei Moli dengan suaranya yang parau dan besar. Omi Tohut, saya telah lama mengambil keputusan untuk tidak mencampuri urusan negara, Chiang Kun, kata pula Bowen. Terima kasih kepada Jiwi Siang Lomo yang telah menyatakan kesediaan mereka untuk membantu saudara Coakun. Sebetulnya, urusan ini memang bukan hanya menyangkut diri saudara Coakun, akan tetapi terutama sekali menyangkut kehidupan rakyat. Bowo Locian Pwee, biarpun Locian Pwee tidak mau mencampuri urusan negara, akan tetapi kami percaya bahwa seorang gagah perkasa dan juga beribadat seperti Locian Pwee, akan suka menyumbangkan tenaganya demi kesejahteraan dan ketenteraman rakyat, bukan hem, terus terang saja, Chiang Kun. Saya menghormati Chiang Kun sebagai komandan di Nanking yang bertanggung jawab akan keamanan dan ketertiban di sini, maka saya datang memenuhi undangan Chiang Kun. Sebelum saya menyatakan pendapat dan keputusan saya menyambut tawaran Chiang Kun, saya ingin mendengar dulu, apa yang dapat saya lakukan untuk membantu Chiang Kun. Terus terang saja lebih dulu saya beritahukan bahwa kalau saya disuruh membantu Chiang Kun untuk menumpas pemberontak, saya tidak akan dapat menerimanya. Bukan karena saya memihak pemberontak, melainkan karena di antara para pemberontak itu terdapat banyak sahabat-sahabat baik saya. Saya tidak ingin menjadi seorang pengkhianat terhadap para sahabat saya sendiri, Chiang Kun, baiklah, Locian PWE. Kami tidak akan memaksa siapapun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan suara hati sendiri. Akan tetapi kami pun tidak mengajak Semwi untuk membantu kami menumpas pemberontakan. Kami hanya mengajak Semwi untuk membantu agar jangan sampai terjadi perang, jangan sampai terjadi bentrokan besar-besaran yang akan menghancurkan persatuan orang-orang Kang Ou. Kami dari pihak pemerintah merasa amat penting menjaga keutuhan para tokoh dunia perselatan karena kekuatan mereka yang akan mampu mempertahankan keamanan dalam kehidupan rakyat jelata. Para penjahat tidak berani. Merajalalah hanya karena mereka takut kepada para pendekar, bukankah demikian? Nah, masalah yang akan kami bicarakan, yaitu tentang pemilihan Beng Cu di antara para tokoh perselatan. Apa yang dapat saya lakukan dalam urusan pemilihan Beng Cu, Chiang Kun? Saya tidak ingin menjadi Beng Cu, kalau itu yang Chiang Kun maksudkan, kata pula Bowen Hwesiu. Hehehe, kami pun sudah terlalu tua untuk menjadi Beng Cu, kata Tian Moko dan istrinya mengangguk membenarkan. Harap Semwi tidak keliru dan salah sangka. Bukan maksud kami minta kepada Semwi untuk menjadi Beng Cu. Akan tetapi, Semwi tentu mengetahui apa akibatnya kalau sampai kedudukan Beng Cu dipegang seorang pemerontak. Sudah pasti tidak akan mengerahkan semua tenaga orang-orang dunia perselatan untuk memerontak terhadap pemerintah. Nah, kalau begitu maka akan terjadi perang dan terjadi perpecahan di antara para tokoh Kang O? Tidakkah itu menyedihkan sekali? Sebaliknya, kalau yang menjadi Beng Cu seorang yang tidak suka adanya perang, yang menghendaki rakyat hidup tenteram dan sejahtera, tentu tidak akan mencegah adanya perang. Di sinilah bantuan Semwi kami butuhkan, yaitu untuk memberi suara kepada calon yang suka damai dan menentang dipilihnya calon yang akan menimbulkan perang. Setelah mendapatkan kesempatan, Cho Akun sendiri lalu bicara. Suhu, Subo dan Bong Suhau, apa yang dikemukakan Yau Siang Kun tadi adalah garis besarnya, dan pokok persoalan. Akan tetapi banyak sekali kaitannya. Pemilihan Beng Cu masih lama, akan tetapi yang sekarang perlu kita tanggulangi adalah bahaya yang mengancam kedamaian rakyat. Baru saja Semwi melihat sendiri betapa kami diserang oleh dua orang pemerontak. Yang seorang sudah terkenal sebagai pemerontak berbahaya, yaitu Chu Goan Chiang yang telah membunuhi banyak orang, dan yang kedua adalah cucu Pek Maulokai ketua HWAI Kaipang. Nah, sudah jelas bahwa HWAI Kaipang adalah perkumpulan yang memberontak. Mereka mendatangkan kekacauan, pembunuhan, dan segala macam kejahatan yang meresahkan rakyat. Akan tetapi harus diakui bahwa Pek Maulokai amatlah lihainya. Untuk menghadapi dia dan para pembantunya lah kami mohon bantuan Semwi. Selama para pimpinan HWAI Kaipang tidak ditangkap atau dibunuh, selalu akan timbul kekacauan dan ketidakamanan di Nanking, Wong Ho Siang Lomo tentu saja siap untuk membantu murid mereka menghadapi HWAI Kaipang. Bowen tadinya merasa enggan untuk mencampuri, akan tetapi mengingat bahwa istrinya masih adik Nisan Choa Kun, dan ketua HWAI Kaipang ini sudah banyak membantu dia dan istrinya, menerimanya dengan ramah dan baik, lebih-lebih kini putri ketua itu, Choa Leng Si, telah menjadi muridnya yang dia sayang, maka dia pun tidak dapat menolak lagi. Demikianlah, sejak hari itu, HWAI Kaipang diperkuat oleh tiga orang tokoh besar ini sehingga selain Choa Kun merasa gembira, juga Yao Chiang Kun senang karena di pihak yang pro-pemerintah bertambah tenaga yang dapat diandalkan. Dalam keadaan kaki tangan terbelenggu, Cugoan Chiang dan Teng Huian didorong jatuh menjerembap di atas lantai, di depan seorang panglima muda yang duduk di kursinya dengan sikap angkuh. Cugoan Chiang mengangkat mukanya memandang dan dia terbelalak. Panglima muda itu. Dia berani bersumpah bahwa panglima ini adalah Sutenya, Suta. Akan tetapi, dia membantah keyakinannya sendiri. Tidak mungkin Sutenya kini menjadi panglima yang menghambakan diri kepada pemerintah penjajah Mongol. Mustahil. Dia mengenal. Benar siapa dan bagaimana watak Sutenya. Suta adalah seorang yang berjiwa patriot, yang seperti juga dia, bertekad untuk berjuang mengusir penjajah Mongol. Bagaimana mungkin kini menjadi panglima Mongol? Tentu dia salah lihat, atau memang wajah panglima ini mirip Suta. Panglima itu memandang kepada dua orang tawanannya, lalu memberi perintah kepada para pengawalnya. Kosongkan ruangan ini. Aku sendiri yang akan memeriksa mereka mendengar suara panglima ini, hampir saja Cugoan Chiang berteriak. Suara itu. Tak salah lagi, orang ini pasti Suta. Mana ada dua orang yang serupa segala galanya, termasuk suaranya? Para pengawal dan prajurit yang membawa dua orang tawanan itu pun tidak berani membantah perintah Seng Panglima. Hanya kepala regu penawan itu yang berkata, Pak Chiang Kun, dua orang tawanan ini lihai sekali, mereka berbahaya panglima itu melotot. Biar mereka tidak terbelenggu sekalipun, aku dapat mengatasi mereka. Apalagi mereka terbelenggu. Kau kira aku takut? Hayo cepat keluar, aku akan memeriksa dan memaksa mereka mengaku dibentak demikian. Semua prajurit segera meninggalkan ruangan itu. Setelah mereka pergi, Cugoan Chiang yang tidak dapat menahan lagi penasaran di hatinya, berseru, kau SSS TTT Panglima itu yang bukan lain adalah Suta, cepat menaruh telunjuknya di atas bibir, memberi isarata kepada Cugoan Chiang untuk diam. Panglima itu lalu menulis di atas sehelai kertas dengan cepat, dan menyerahkan surat itu kepada Cugoan Chiang yang cepat membacanya. Singkat saja, akan tetapi cukup meyakinkan. Bersikaplah seolah kita tidak saling mengenal. Jangan khawatir, aku akan membebaskanmu, hanya demikian isi surat. Cugoan Chiang mengangguk dan surat itu pun diambil kembali oleh Suta. Nah, sekarang kalian ceritakan, siapa saja dan di mana adanya kawan-kawan kalian, para pimpinan pemberontak itu tiba-tiba Su Chiang pun membentak dengan suara nyaring. Teng Hwi Yen tadi juga membaca tulisan Panglima itu. Darah ini amat cerdik sehingga melihat sedikit tulisan itu, ia telah tanggap, apalagi ketika Cugoan Chiang memperkenalkan dengan bisikan. Dia Suteku, tahulah gadis ini bahwa Sute dari Cugoan Chiang ini merupakan satu-satunya harapan mereka untuk dapat lolos, maka ia pun membantu permainan sandiwara Panglima itu. Hem, apa perlunya membujuk atau menakut-nakuti kami? Kami sudah tertawan, mau hukum, hukumlah, mau bunuh, bunuhlah, kami tidak takut mati dan tidak perlu lagi engkau banyak bicara. Bentakan gadis itu nyaring sekali dan Suta tersenyum, matanya bersinar gembira dan kagum. Seorang gadis yang hebat, pikirnya. Tadi ketika para prajurit menyerahkan tawanan, Suta mendengar laporan mereka bahwa gadis itu adalah Cucu Bek Maulokai, pimpinan HWAI Kaipang, maka tahulah dia bahwa gadis ini seorang pejuang yang gagah. Dia pun tertawa bergelak, suara tawa yang seperti mengejek. Hahaha, engkau ini yang menjadi pimpinan perkumpulan jembel HWAI Kaipang yang membuat kerusuhan dan kekacauan di Nanking, ya? Seorang wanita muda. Aku mempunyai care yang membuat seorang wanita akan menyesal menjadi manusia kalau engkau tidak cepat membuat pengakuan. Cucu Anci yang tadinya terkejut bukan main ketika mengenal komandan Mongol itu ternyata Sutenya sendiri, akan tetapi sekarang dia pun sudah dapat menenangkan diri. Entah apa alasan Suta menjadi seorang panglima Mongol. Apapun alasannya, dapat dibicarakan kelak. Kini yang terpenting, Sutenya itu berjanji akan membebaskan dia dan Yen-Yen. Maka, melihat sikap Yen-Yen, dia pun segera menanggapi. Perwira Mongol keparat. Kami memang pemberontak. Kami berjuang untuk membebaskan rakyat daripada cengkeraman penjajah. Sekarang kami telah tertawan, tidak perlu banyak cakap lagi. Kami siap menerima hukuman mati sekalipun. Jadi kalian tidak mau mengaku siapa kawan-kawan kalian dan di mana mereka tidak sudi. Go Anci yang dan Huyen menjawab serentak. Suci yang pun tertawa lagi. Hem, aku memberi waktu kepada kalian sampai besok pagi. Malam ini pikirkan baik-baik karena kalau besok kalian tetap berkeras kepala tidak mau menunjukkan tempat sembunyi kawan-kawan kalian, maka kalian akan mati sekerat demi sekerat. Suci yang kun bertepuk tangan memberi isarat kepada para pengawal. Biarpun para pengawal tadi tidak ada yang berani mengintai ke dalam, akan tetapi telinga mereka dapat menangkap percakapan yang nyaring itu. Setelah empat orang pengawal masuk, Suci yang kun memberikan perintahnya. Masukkan mereka ini ke dalam sel, satukan dalam sel agar mereka dapat berunding. Biarkan belenggu kaki tangan mereka dan baru boleh dilepaskan kalau mereka akan makan dan ada keperluan ke belakang. Jaga ketat, dan di luar kamar tahanan mereka harus selalu dijaga oleh dua belas orang pengawal. Malam ini, semua penjaga di luar pintu sel jangan ada yang tertidur atau aku akan memberi hukuman berat baik, Panglima kata kepala pengawal dan empat orang itu lalu menarik Goan Chiang dan Huian keluar dari ruangan itu, memasukkan mereka di dalam sel yang istimewa, yaitu sel yang terpisah dan dijaga ketat. Setelah mereka berdua didorong masuk dalam keadaan kaki tangan terbelenggu sehingga mereka terpelanting roboh dan rebah miring, pintu sel ditutup dan dipasangi gembok baja yang besar dari luar. Sel itu hanya 3x3 meter luasnya, tanpa ada perabot apapun sehingga mereka berdua terpaksa harus rebah di atas lantai yang dingin. Temboknya amat tebal dan di depan terdapat pintu baja dan juga lubang angin yang dipasangi teralih baja yang kokoh kuat. Goan Chiang bergulingan mendekati Huian dan mereka rebah miring saling berhadapan. Kenapa Sutemu menjadi Panglima Mongol Huian bertanya dalam bisikan. Entahlah, akan tetapi dia pejuang sejati, hem, bagaimana kita dapat percaya padanya. Jangan-jangan sikapnya tadi hanya pancingan agar kita tunduk dan taat, suka bekerja sama dengan dia. Tidak mungkin. Aku mengenal dia sejak kecil. Dia cerdik sekali dan aku bahkan yakin bahwa masuknya menjadi Panglima Mongol merupakan siasatnya, jadi engkau percaya bahwa dia pasti akan membebaskan kita. Aku percaya. Kita tunggu saja dan siap-siaga menghadapi segala kemungkinan, hening sejenak, kemudian terdengar bisikan halus Huian, Cutwako, Goan Chiang memandang heran karena dalam suara gadis itu kini terkandung getaran aneh dan ketika dia melihat mukanya, jelas nampak betapa rasa takut terbayang di sana. Ada apakah, Yan Mo Li lalu melihat wajah gadis itu, dia menyambung, engkau takut dalam keadaan biasa, kalau ada yang menyangka ia takut, gadis yang lincah periang dan galak ini tentu akan marah-marah. Akan tetapi saat itu, ia sama sekali tidak marah, bahkan mengangguk. Tuaku, bagaimana andai kata, seandainya saja sutemu itu hanya berbohong dan menjebak kita. Bagaimana andai kata ancamannya tadi bukan hanya kosong belaka, kita akan disiksa, Yan Mo Li, dalam keadaan seperti ini, jangan membiarkan pikiran membayangkan hal yang belum terjadi, karena rasa takut timbul oleh ulah pikiran yang membayangkan hal-hal yang tidak enak. Kita melihat kenyataan saja, siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam keadaan waspada dan siap siaga, tanpa membayangkan sesuatu, tidak akan ada rasa takut. Yang akan terjadi, terjadilah, namun kita selalu siap menanggulanginya, selalu wajib beri khtiar sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Kita adalah orang-orang yang berjuang demi membela rakyat dan tanah air, dan jelas bahwa taruhannya adalah kalau atau terbunuh. Dan kita akan melawan sampai titik dah yang penghabisan, bukan perlahan-lahan, bayangan rasa takut meninggalkan wajah yang cantik manis itu dan kini kembali sepasang metu itu bersinar dan wajah itu berseri. Terima kasih, Koko. Engkau telah menenteramkan hatiku. Maaf, rasa takut tadi menguasaiku, sungguh memalukan sekali, ah, Yan Moi, kenapa memalukan? Takut itu wajar saja. Kau kira aku pun tidak mengenal takut? Semua manusia mempunyai rasa takut ini, akan tetapi kalau kita tidak membiarkan pikiran kita melayang dan membayangkan hal-hal yang belum terjadi, maka rasa takut akan menghilang, terima kasih, dan kini hatiku mantap dan tenang. Andai kata sudah takdirnya aku akan mati pun, aku tidak gentar. Bukankah ada engkau di sampingku? Kalau ada engkau mendampingiku, biar mati pun aku tidak takut. Kita akan mati bersama, Toa Koko Anci yang merasa terharu. Dia mengerti apa yang terjadi dalam hati gadis ini. Ia jatuh cinta kepadanya. Dan dia sendiri? Ah, belum sempat dia berpikir tentang cinta, belum hilang luka di hatinya oleh kematian Kim Lee Siang, wanita yang pertama kali menjatuhkan hatinya, yang dicintanya dan mencintanya. Akan tetapi, dia yakin pula bahwa tidak akan sukar bagi hatinya untuk jatuh cinta kepada seorang gadis seperti Huian ini. Akan tetapi, belum waktunya untuk membiarkan diri hanyip dalam kemesraan cinta lagi. Perjuangan masih belum selesai, bahkan kini mereka berdua menjadi tawanan dan mereka hanya dapat mengandalkan sutenya untuk dapat meloloskan diri. Tanpa bantuan sutenya, bagaimana mungkin membebaskan diri dalam kamar tahanan sebuah benteng? Yan Moi, aku berjanji tidak akan meninggalkanmu. Semua ancaman bahaya kita hadapi bersama, dan kalau perlu, kita mati bersama demi perjuangan. Demi perjuangan kata pula Yan Yan dengan penuh semangat. Sekarang, kita harus sedapat mungkin tidur dan menghimpun tenaga untuk menghadapi segala kemungkinan, bisik Goan Chiang. Sementara itu, tertawannya Chu Goan Chiang membuat Suta menjadi risau. Bagaikan seekor harimau yang tertangkap dan dikurung dalam kerangkeng, pemuda yang berhasil menjadi Panglima Mongol ini berjalan hilir mudik di dalam kamarnya. Dia memang merasa seperti seekor harimau dalam kerangkeng. Sambil berjalan hilir mudik berjam-jam lamanya, dia mencari jalan keluar dari dalam kerangkeng itu. Mencari akal yang baik untuk dapat keluar dari keadaan yang mencemaskan keadaan hatinya itu. Dia harus membebaskan suhengnya dan gadis pemberani itu, apapun resikonya. Dan dia harus mencari care yang tepat, karena ada dua hal yang harus dapat diakerjakan dengan baik. Pertama tentu saja mengusahakan agar suhengnya DNA gadis itu dapat lolos dengan berhasil, dan kedua agar usaha meloloskan dua orang itu tidak sampai melibatkan dirinya. Padahal, dia tidak mempunyai seorang pun yang dapat dipercaya dalam benteng itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan dirinya yang sebenarnya. Dia tidak dapat mengharapkan bantuan orang lain, dan harus dia lakukan seorang diri. Malam itu hujan turun dengan berasnya. Suta baru saja menghadapi Yau Chiang Kun, atasannya dan dia melaporkan bahwa dia sedang berusaha agar dua orang tawanan itu membuka rahasia dan mengakui tentang kawan-kawan mereka agar pasukan dapat melakukan pembersihan total. Mereka berdua adalah orang-orang penting dalam gerombolan pemberontak, demikian antara lain dia melapor dan mengajukan usul. Oleh karena itu, saya bersikap sabar dan memberi waktu kepada mereka semalam ini untuk berpikir dan memilih, yaitu pada besok hari, mereka menceritakan tentang tempat persembunyian kawan-kawan mereka, atau mereka akan disiksa perlahan-lahan sampai mereka tidak tahan dan terpaksa mengaku juga. Hal ini penting sekali, Chiang Kun. Kalau membunuh mereka begitu saja, mereka mati tanpa ada manfaatnya bagi kita. Sebaliknya, kalau mereka mau mengaku, kita untung besar dan dapat membasmi para pemberontak dengan cepat, Yang Chiang Kun mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku percaya padamu, Su Chiang Kun. Terserah kepadamu untuk bertindak, demikianlah, ketika malam itu turun hujan, Sutta merasa gembira di dalam hatinya. Agaknya alam juga membantu lancarnya siasat yang akan dilakukannya malam itu. Dia telah mempersiapkan segalanya. Dia lalu mengadakan perondaan, hal yang tidak luar biasa karena komandan muda ini memang seringkali turun ke lapangan dan di waktu malam suka melakukan perondaan untuk memeriksa sendiri para prajurit yang melakukan penjagaan. Dalam hal ini, dia bersikap keras dan berdisiplin. Maka, ketika malam itu udah meronda, dari ujung benteng di pintu gerbang sampai ke tempat tawanan umum dan tawanan istimewa, para penjaga tidak merasa heran. Suta sempat memberi teguran di sana-sini dan memperingatkan bahwa malam itu terdapat dua orang tawanan penting, maka penjagaan harus diperketat. Bahkan dia memerintahkan agar malam itu diadakan perubahan pada kaya perondaan. Malam ini, setiap satu jam sekali, dari menara harus dibunyikan lonceng lima kali dengan nyaring agar semua penjaga tidak sampai terhidur. Dan setelah lonceng berbunyi, seragu penjaga harus melakukan perondaan memutari tembok benteng dengan mengambil searah jerum jam dari kanan terus memutar sampai kembali ke pintu gerbang. Hujan lebat pun, perondaan harus dilakukan. Siapa melanggar akan dihukum berat. Ingat, aku ikut mendengarkan lonceng itu dan perondaan harus tepat pada waktunya setelah meninggalkan pesan ini kepada kepala penjaga, yaitu perwira yang bertugas malam itu, Su Chiang Kun lalu meronda ke tempat tahanan istimewa, di mana malam itu hanya ada dua orang tahanan, yaitu Cugoan Chiang dan Teng Huyen. Dia memeriksa keadaan ruangan tahanan itu. Ada seorang penjaga di setiap pintu dan tempat itu mempunyai tujuh lapis pintu. Sungguh merupakan tempat yang amat kokoh kuat dan betapapun tinggi tingkat kepandaian seseorang, kalau dia disekap di dalam tempat itu, jangan harap akan mampu meloloskan diri. Di bagian dalam sendiri terdapat tujuh orang penjaga sehingga jumlah mereka dari depan sampai ke dalam ada empat belas orang penjaga. Setiap tiga jam sekali, empat belas orang ini diganti dengan tenaga yang masih baru sehingga tidak mungkin ada yang mengantuk. Kalau ada tahanan hendak melarikan diri, lebih dahulu dia harus membunuh tujuh orang penjaga sebelah dalam itu, lalu dia harus mampu membuka setiap pintu baja sampai tujuh kali, padahal semua pintu terkunci dari luar, dan harus membunuh setiap orang penjaga. Sebelum dia dapat melakukan ini, si penjaga tentu saja dapat memukul kentungan tanda bahaya dan dalam waktu sebentar saja tempat itu akan dipenuhi pasukan. Tidak, tidak mungkin orang dapat melarikan diri dari situ, betapapun lihainya. Suta memesan kepada semua penjaga agar malam itu hati-hati melakukan penjagaan dan siapapun juga orangnya, malam itu tidak diperkenankan masuk, kecuali kalau dia sendiri hendak memeriksa tahanan. Tak lama setelah Suta kembali ke bangunan tempat tinggalnya sendiri dalam perbentangan itu, nampak bayangan hitam berkelebat dan menyelinap di antara kegelapan bayang-bayang bangunan di dalam benteng itu. Agaknya dia mengenal baik keadaan di situ. Dia menyusup-nyusup dan menghindarkan pertemuan dengan para petugas yang melakukan penjagaan malam itu. Betapapun ketatnya penjagaan karena malam itu turun hujan, maka para petugas agak egan untuk berhujan-hujan dan mereka hanya berjaga-jaga di pos penjagaan. Tak seorang pun dapat melihat berkelebatnya bayangan yang gerakannya amat cepat itu, apalagi malam itu amat gelapnya, biarpun hujan turun sejak tadi, langit masih saja gelap. Setelah tiba di pintu pertama tempat tahanan istimewa, bayangan itu telah berubah menjadi Panglima Suta berpakaian lengkap. Tentu saja penjaga pintu pertama terkejut melihat munculnya komandan ini. Memang tidak aneh, kalau Seng komandan melakukan perondaan, akan tetapi di malam hujan dan gelap dingin seperti itu. Buka pintu, aku akan memeriksa tawanan, lalu tutup lagi pintu, kunci dari dalam dan kau ikut mengawalku masuk, kata Seng komandan dengan singkat, namun suaranya mengandung perintah yang tidak boleh dibantah. Penjaga itu tentu saja melaksanakan perintah ini dengan girang bahwa dia disuruh mengawal masuk karena dia pun ingin sekali mengetahui apa yang akan dilakukan Panglima yang bertangan besi terhadap para penjahat itu terhadap dua orang pemberontak yang ditawan. Serta mengulangi perintahnya di pintu-pintu berikutnya, yaitu mengunci pintu kembali dari dalam dan memerintahkan penjaga ikut pula mengawalnya masuk. Sikap ini tentu saja tidak membuat para penjaga itu seujung rambut pun tidak mencurigai Panglima ini. Panglima itu menyuruh mereka mengunci pintu dan mengajak mereka ikut masuk. Jelas ini merupakan langkah keamanan dan mereka merasa terhormat dipercaya untuk ikut masuk ke dalam tempat yang sesungguhnya terlarang oleh siapapun kecuali seng komandan dan petugas yang melakukan tugas jaga di dalam. Tujuh orang penjaga di dalam pun merasa heran ketika melihat komandan mereka muncul di kawal tujuh orang penjaga pintu. Kini Suta berada di depan ruang tahanan bersama empat belas orang prajurit penjaga. Kalian semua harus berjaga dengan ketat di luar ruangan tahanan. Aku akan memeriksa tahanan dan memujuk mereka agar mengaku. Awas, semua siap, akan tetapi sebelum ada perintah dariku, jangan bergerak. Mereka terbelanggu, tidak perlu mengkhawatirkan aku. Kepala jaga, serahkan kunci-kuncinya kepadaku seuntai kunci diserahkan kepala jaga kepada Suta, terdiri dari dua kunci pintu baja dan dua buah kunci belenggu kaki tangan dua orang tawanan itu. Setelah sekali lagi memperingatkan mereka untuk berjaga-jaga di luar menanti perintahnya, Suta sendiri membuka pintu ruangan itu. Ketika dia memasuki ruangan itu, Goan Chiang dan Huian yang sejak tadi sudah mendengarkan suara Suta dan mereka berdua sudah siap-siaga. Panglima Mongol Jahanam busuk, mau apa engkau masuk ke sini? Pergi, engkau memuakan perutku saja terdengar yang berteriak memaki-maki. Hem, Panglima Mongol, kami sudah tertawan dan kami siap menerima hukuman mati. Tidak ada gunanya bagi engkau membujuk kami, kami tetap tidak mau membantumu. Bunuhlah kalau kau mau membunuhku kata pula Goan Chiang dengan suara penuh geram. Sementara itu, Suta sudah mengeluarkan kunci dan membuka belenggu kaki tangan dua orang itu selagi mereka memaki-makinya dan dia berbisik. Di luar ada empat belas orang pengawal, kita harus membunuh mereka dengan serentak, suheng. Kalau ada seorang saja yang lolos, kita bertiga takkan dapat lolos, dari sini Goan Chiang sudah dapat mengerti dan dia merangkul Suta. Baik, Sute, mari kita bunuh mereka kalian pura-pura masih terbelenggu dan rebah, akan ku panggil mereka semua ke sini. Bisik Suta dan dia pun menjenguk keluar dari pintu kamar tahanan dan berteriak, kalian semua ke sini, aku membutuhkan bantuan kalian. Semua ke sini, jangan ada yang berada di luar mendengar perintah ini, empat belas orang penjaga itu seperti berlomba memasuki kamar tahanan. Hal ini tidak aneh karena seorang di antara dua tahanan itu adalah seorang gadis yang amat cantik manis dan mereka mengharapkan untuk dapat memperoleh tugas menggarap gadis itu agar mengaku. Melihat empat belas orang itu sudah masuk semua, Suta malah melangkah keluar dan menjaga di pintu, seolah menjaga agar dua orang tahanan itu tidak dapat lari keluar. Setelah empat belas orang itu memasuki kamar tahanan sehingga agak berhimpitan, mereka tidak tahu harus berbuat apa karena belum ada perintah. Mereka semua menghadap ke arah pintu sehingga membelakangi dua orang tahanan yang masih rebah miring. Mereka semua menanti perintah dari Seng Kewandan. Akan tetapi pada saat itu, dua orang tahanan yang tadinya nampak rebah miring dengan kaki tangan terbelanggu, tiba-tiba berlomcatan bangun dan begitu kaki tangan mereka bergerak empat orang penjaga roboh. Yen-Yen merampas sebatang tombak, sedangkan Goan-Cyang merampas sebatang pedang, lalu kedua orang ini mengamuk dari dalam. Tentu saja para penjaga itu terkejut setengah mati menghadapi emukan dua orang itu. Mereka tadinya tertegun melihat empat orang rekan mereka roboh, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika melihat empat orang itu roboh oleh mereka tidak mengerti bagaimana hal itu dapat terjadi. Mereka segera mencabut senjata dan melawan sedapat mungkin, akan tetapi karena tempat itu sempit dan mereka tidak melakukan persiapan, diserang secara mendadak sehingga panik, maka sebentar saja, empat orang roboh lagi oleh tombak Yen-Yen yang dimainkan seperti tongkat dan pedang di tangan Goan-Cyang. Enam orang prajurit, sisa dari empat belas jadi semakin panik dan mereka berdasarkan hendak keluar dari kamar tahanan. Ciyangkun, bagaimana ini teriak mereka dengan bingung. Akan tetapi, sambutan yang mereka dapat dari Suta menghilangkan kebingungan mereka, Suta menggerakkan pedang dan membunuh dua orang yang berada paling depan. Tahulah mereka bahwa ini merupakan suatu pengkhianatan dari komandan mereka itu. Empat prajurit membalik dan melawan mati-matian, namun dengan muda Goan Chiang dan Huyen merobohkan mereka. Habislah empat belas orang itu, roboh semua oleh tiga orang itu. Suta tidak mau mengambil resiko, dia mengajak Goan Chiang untuk melakukan pemeriksaan dengan teliti dan menambah tusukan maut bagi mereka yang belum tewas sehingga mereka yakin bahwa empat belas orang itu sudah tewas semua. Sekarang, dengar baik-baik, Su Heng. Aku menjadi panglima agar kelak dapat membantumu dari dalam. Engkau dari luar dan aku dari dalam. Bagus, bukan Goan Chiang tidak menjawab, hanya merangkul dan menepuk-nepuk pundak sutainya. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, Sutenah, perhatikan rencanaku ini. Siasat ini harus dilaksanakan sebaik mungkin karena kalau gagal, membahayakan keselamatan kita dan berarti menggagalkan pula perjuangan kita, dia lalu bicara berbisik-bisik namun singkat dan jelas. Setelah Goan Chiang dan Hoi Yen mengangkuk-angkuk mengerti, barulah sutta merasa puas. Nah, sekarang aku akan membuka satu demi satu tujuh pintu depan. Bantu aku mengambil kunci-kunci itu dari dalam saku baju para penjaga, Su Heng. Yang itu, dan itu, dan di sana itu, bukan hanya Goan Chiang, juga Huy Yen tanpa diperintah sudah ikut membantu, mencari dan mengambil kunci dari saku baju para penjaga yang ditunjuk dan yang telah menjadi mayat. Tidak lama kemudian, tujuh lapis pintu itu terbuka semua dari dalam dan yang keluar dari pintu paling luar adalah dua orang prajurit dan seorang berpakaian dan berkedok hitam. Tentu saja si kedok hitam adalah Suta dan dua orang pelarian itu melucuti dan mengenakan pakaian dua orang di antara para prajurit yang tewas. Karena sudah hafal benar akan keadaan dalam perbentengan itu, tentu saja tidak sukar bagi Suta untuk mencari jalan paling aman. Sehingga mereka dapat mendekati panar tembok tanpa diketahui seorang pun penjaga. Dari dalam segerombolan semak Suta mengeluarkan segulung tali yang dipasangi kaitan di ujungnya. Semua terjadi sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkannya sore tadi. Dia mengajak dua orang pelarian itu bersembunyi di belakang semak yang jaraknya sekitar 50 meter dari panar tembok dan menanti. Hujan masih turun rintik-rintik dan malam gelap sekali. Tak lama kemudian, terdengar bunyi pukulan lonceng dan seperti yang sudah diperintahkan Suciang Kun, beberapa orang peronda lewat. Goan Chiang dan Hui yang cepat keluar dari balik semak belukar, berlari mendekati panar tembok dan Goan Chiang segera melemparkan ujung tali yang ada kaitannya ke atas. Sekali lempar, kaitan itu meluncur ke atas membawa tali dan berhasil menggek tepi pagar di atas. Setelah menarik-narik tali itu dan mendapat kenyataan bahwa kaitannya cukup kuat, dia memberi isarat kepada Hui dan mereka lalu merayap naik melalui tali yang kuat itu. Setibanya di atas pagar tembok, mereka mendekam dan Goan Chiang menarik tali itu ke atas tembok. Tali itu masih mereka butuhkan. Meloncat begitu saja ke bawah dari pagar tembok setinggi itu mengandung bahaya besar karena di luar pagar tembok masih terdapat banyak penjaga yang selalu melakukan perondaan. Sesuai dengan siasat yang sudah diatur suta, mereka kini menanti di atas pagar tembok dan memandang ke arah pos penjagaan di depan pintu gerbang benteng. Suta sudah memilih tempat yang paling tepat. Benteng itu terkurung parit yang berisi air dan keadaannya amat berbahaya, sukar untuk dapat diseberangi. Bagian yang dipilih suta itu dekat dengan pintu gerbang yang merupakan bagian paling sulit dilalui karena banyaknya pasukan yang berjaga. Ketika Goan Chiang dan Huiyen memperhatikan ke bawah, ternyata di luar pagar tembok di bawah mereka terdapat bangunan kecil seperti pondok berjajar lima. Tempat ini adalah tempat peristirahatan bagi para prajurit yang tidak berjaga, juga menjadi tempat penyimpanan ransum, dapur dan penyimpanan senjata. Kedua orang pelarian itu ingat benar akan pesan suta tadi, pesan yang baru dilaksanakan dengan cermat. Sebentar lagi rombongan peronda di atas pagar tembok benteng yang tebal itu akan lewat dan di atas itu tidak ada tempat untuk menyembunyikan diri. Mereka akan ketawan dan kalau ketawan di atas tembok itu tentu saja amat membahayakan mereka dan sukar untuk dapat meloloskan diri. Tiba-tiba terdengar teriakan dan keributan di bawah, sebelah dalam. Tahulah Goan Chiang bahwa sutenya sudah bertindak sesuai dengan siasat yang telah diaturnya. Suta telah memancing perhatian di sebelah dalam pagar tembok. Mari kita turun cepat dan hati-hati, bisiknya kepada Hoi Yen dan dia pun melepas gulungan tali yang ujungnya sudah dikaitkan di atas itu, ke bawah. Lalu keduanya merayap turun dengan cepat sehingga mereka dapat tiba di atas atas pondok-pondok itu tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Akan tetapi, tetap saja ada seorang penjaga yang melihat mereka. penjaga itu berteriak dan sedikitnya tiga puluh orang prajurit mengetung pondok itu sambil berteriak-teriak. Di antara mereka bahkan ada yang sudah berloncatan ke atas genteng pondok. Dua orang pertama yang meloncat ke atas genteng disambut oleh Goan Chiang dan Hoi Yen. Mereka terjungkal ke bawah sambil mengaduh. Para prajurit yang berada di bawah menjadi gempar. Kini banyak orang yang berloncatan ke atas dan pada saat itu Goan Chiang dan Hoi Yen meloncat turun. Dua orang pelarian ini menyelinap di antara para prajurit yang berteriak-teriak itu dan karena tempat itu gelap hanya remang-remang saja diterangi lampu gantung. Dari pondok, maka tentu saja para prajurit menganggap mereka itu kawan sendiri. Ini penjahatnya seorang prajurit yang berada dekat dengan Hoi Yen berseru, akan tetapi teriakannya tadi menyadarkan para rekannya bahwa dua orang yang berpakaian seperti mereka itu adalah orang-orang yang tidak mereka kenal, maka mereka segera mengepung dan mengeroyuknya. Goan Chiang dan Hoi Yen mengamuk. Mereka dikepung oleh kurang lebih 30 orang prajurit. Di antara mereka ada yang membawa obor sehingga tempat itu menjadi agak terang, Goan Chiang dan Hoi Yen mengamuk, dapat merobohkan empat orang pengeroyuk. lari teriaknya kepada Hoi Yen. Seperti telah dipesankan oleh Suta, mereka harus cepat-cepat melarikan diri karena kalau sampai bala bantuan tiba, mereka akan dikepung oleh ratusan, bahkan ribuan orang prajurit dan tidak mungkin lagi mereka akan dapat meloloskan diri. Jalan satu-satunya untuk dapat keluar dari daerah perbentengan itu hanya melalui jembatan di depan pintu gerbang. Saat itu, yang bertugas jaga di depan pintu gerbang hanya sekitar empat puluh orang. Akan tetapi dalam waktu singkat, jumlah itu dapat bertambah menjadi puluhan kali lipat banyaknya. Suta menjamin bahwa penambahan jumlah itu tidak akan dapat terjadi dengan cepat karena dia yang akan mengacau dan memancing perhatian di sebelah dalam sehingga tidak ada perhatian di luar tembok. Apalagi, puluhan orang prajurit di luar tembok itu tentu merasa tidak perlu minta bantuan dari dalam kalau hanya menghadapi dua orang pelarian saja. Terjadi pengejaran di sekitar pintu gerbang. Kembali Huyen dan Goan Chiang mendapatkan keuntungan karena penyamaran mereka. Mereka berdua berlomcatan dan berlarian, menyelinap di antara pondok dan kadang, kalau mendadak bertemu prajurit, si prajurit agak tertegun karena mengirarkan mereka sendiri. Keraguan yang hanya beberapa detik ini cukup bagi kedua orang pelarian itu untuk merobohkan lawan. Akhirnya, Goan Chiang dan Huyen berhasil menyeberangi jembatan setelah merobohkan belasan orang prajurit. Para prajurit menjadi gempar, sebagian melakukan pengejaran dan ada pula yang memukul tanda bahaya memberi isarat ke dalam. Sementara itu, di dalam perbentangan terjadi kegemparan. Seorang yang berpakaian hitam dan berkerdok hitam telah merobohkan empat orang berturut-turut. Yang diserang adalah para peronda, kemudian bayangan hitam itu nampak berkelebatan di dekat pintu gebang, merobohkan lagi dua orang prajurit. Tentu saja dia segera dikeroyok, akan tetapi dengan gesitnya dia berloncatan dan menyusup ke sana-sini, dikejar oleh para prajurit. Tentu saja suasana menjadi geger dan kacau. Teriakan-teriakan para prajurit membuat suasana menjadi semakin kacau. Ketika si kedok hitam lenyap ditelan kegelapan, ada prajurit yang memukul tanda bahaya dengan gencarnya. Tak lama kemudian, Panglima Suta muncul dengan pedang di tangan. Dia nampak seperti baru bangun tidur dan pakaiannya pun tidak lengkap, seperti tergesa-gesa. Apalah yang telah terjadi bentaknya. Para perwira juga bermunculan dan semua bertanya apa yang terjadi. Ada seorang berkedok hitam mengacau dan membunuh beberapa orang prajurit. Ciyangkun seorang prajurit melapor. Ah, kita cepat memeriksa tempat tahanan. Hayo ikut dengan aku kata Su Ciyangkun. Tujuh orang perwira dan belasan orang prajurit segera mengikutinya dan mereka berlari-lari menuju ke tempat tahanan. Dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya semua orang ketika mendapat kenyataan bahwa tujuh lapis pintu itu telah terbuka semua. Mereka menyerbu masuk dan ketika mereka tiba di tempat tahanan, mereka terbelalak melihat betapa empat belas orang prajurit penjaga telah tewas semua dan mayat mereka bertumpuk dan berserakan di dalam kamar tahanan. Dua orang tahanan telah lenyap. Selaka Su Ciyangkun berteriak. Tentu si kedok hitam itu yang membebaskan mereka. Hayo kerahkan semua pasukan, cari dan kejar para perwira berlarian keluar untuk melaksanakan perintah itu, dan ketika Yau Ciyangkun datang, dia pun menjadi marah bukan main. Bagaimana mungkin dua orang tahanan yang berada di dalam benteng dapat melarikan diri begitu saja? Ini tentu ada bantuan dari dalam katanya. Saya pun berpendapat begitu, Ciyangkun kata Sota. Kita harus dapat menangkap si kedok hitam itu, dan menangkap kembali dua orang tahanan Yau Ciyangkun mengerutkan alisnya. Su Ciyangkun, sekali ini aku agak kecewa. Kenapa engkau tidak segera suruh bunuh saja dua orang pemberontak itu, dan menggantungkan kepala mereka di pintu gerbang? Kini mereka lolos dan ini merupakan pukulan hebat bagi kita, maaf, Yau Ciyangkun. Tadinya saya berniat untuk membujuk adanya kawan-kawan mereka. Saya memberi waktu semalam ini, bahkan malam tadi saya masih sempat mengunjungi mereka dan membujuk serta menggertak mereka, dan apa hasil bujukan itu? Sia-sia saja. Tidak sia-sia, Ciyangkun, Bantah Suta. Dalam kunjungan itu saya memeriksa keadaan para penjaga dan memesan agar mereka waspada. Selain itu, juga ada hasil lain, yaitu pengakuan tawanan perempuan itu setelah dia saya ancam. Tapi ini, mereka yang terluka di bawah menghadap, kita dapat menanyai mereka, Ciyangkun, memang Suta memerintahkan agar para prajurit yang terluka di bawah menghadap agar dapat ditanyai akan tetapi kini yang di bawah menghadap bukan hanya prajurit yang berada di dalam, juga prajurit yang dari luar benteng. Pintu gerbang benteng sudah dibuka dan bala bantuan dari dalam ikut pula melakukan pengejaran keluar namun sia-sia. Dua orang itu telah lenyap. Panglima Yau dan Panglima Su menanyai para prajurit yang terluka. Mereka yang terluka oleh si kedok hitam, segera menceritakan pengalaman mereka. Akan tetapi mereka hanya melihat seorang yang berpakaian hitam dan berkedok, berkelebatan dan ketika hendak ditangkap, si kedok hitam itu merobohkannya dengan si kedok hitam itu lihai sekali, Ciyangkun. Kami tujuh orang sudah mengetungnya dan mengeroyoknya, akan tetapi dua orang di antara kami roboh dan dia sudah meloncat dan hilang. Si kedok hitam mengamuk dekat pintu gebang, merobohkan dua orang termasuk saya, dan ketika dia dikepung, dia pun dapat meloloskan diri, meloncat dan menghilang, gerakannya cepat bukan main, Ciyangkun, kata prajurit kedua yang terluka. kemudian, prajurit yang terluka di luar benteng, menceritakan pengalamannya. Kami melihat dua orang turun dari panar tembok dan berada di atap pondok penjagaan di luar, Ciyangkun. Kami segera menyergap mereka, akan tetapi mereka itu lihai. Selain itu, ketika mereka berloncatan turun, kami sempat dibikin bingung karena mereka mengenakan pakaian prajurit seperti kami dan malam cukup gelap. Dalam keadaan ragu dan bingung, mereka dapat merobohkan beberapa orang di antara kami dan mereka melarikan diri melalui jembatan, kalian semua tolol. Goblok Ciyangkun membentak-bentak marah. Hanya menghadapi dua orang buonan di luar benteng dan seorang berkedok hitam di dalam benteng saja kalian tidak mampu menangkap mereka? Kalian semua patut dihukum akan tetapi Yau Ciyangkun mengajak Su Ciyangkun untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Mereka mendapatkan bahwa dua orang di antara empat belas prajurit yang tewas di kamar tahanan hanya berpakaian dalam saja. Kemudian mereka juga menemukan tali berujung kaitan di atas pondok penjagaan di luar pintu gebang. Hmm, sekarang jelas sudah, kata Yau Ciyangkun. Si kedok hitam itulah yang membantu dua orang tawanan. akan tetapi sungguh luar biasa sekali bagaimana dia mampu melewati pintu yang tujuh lapis dan membunuh semua penjaga di sebelah dalam sehingga tidak ada yang mendengar atau yang mengetahui. Setelah mebebaskan dua orang tawanan yang menyamar sebagai prajurit, lalu dua orang tawanan itu melarikan diri menggunakan tali ini. Dua orang tawanan itu berhasil meloloskan diri karena si kedok hitam di sebelah dalam benteng sengaja menimbulkan kekacauan sehingga para prajurit di sebelah dalam benteng tidak sempat membantu keluar benteng untuk ikut mengetung dan menangkap dua orang buronan. Sungguh cerdi sekali si kedok hitam akan tetapi bagaimana dia dapat memasuki benteng suciang kun membantah. Kalau dia orang luar tidak mungkin dapat masuk benteng tanpa diketahui. Saya hampir yakin bahwa dia tentulah matematu yang berhasil menyelundup ke dalam benteng. Mungkin selama ini dia telah bersembunyi dan kita tidak tahu di mana. Dan lebih besar lagi kemungkinan dia masih berada di dalam benteng. Saya akan memerintahkan pasukan penyelidik melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di dalam benteng Yau Ciyang Kun memang sebaiknya begitu. Kalau saja kasuruh bunuh dua orang tawanan itu tentu tidak akan terjadi peristiwa malam ini. Akan tetapi tadi kau mengatakan bahwa penundaan hukuman mati sampai besok itu tidak sia-sia dan menghasilkan pengakuan tawanan perempuan itu. Pengakuan yang bagaimana inilah yang saya katakan tidak sia-sia Ciyang Kun. Kita dapat melakukan pembalasan atas kekalahan kita malam ini dengan lolosnya kedua orang tawanan itu. Perempuan muda itu telah memberitahukan dimana sarang kawan-kawannya yaitu orang-orang HWAI Kaipang yang kini tidak lagi memperlihatkan diri bagus sekali kalau begitu. Memang aku pun merasa heran mengapa setelah kita ketahui bahwa AWAI Kaipang menentang pemerintah dan bermusuhan dengan Hek Kaipang kini tak pernah nampak seorang pun pengemis berpakaian kembang. Tentu mereka telah bersembunyi. Dan engkau mengetahui tempat persembunyiannya? Dimana Su 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 Tiang Kun di Su Lari di Siapa tahu di sana kita dapat menemukan pula dua orang buronan itu Suta lalu berbisik-bisik mengatur siasat dengan atasannya itu. Mendengar keterangan pembantu utamanya ini, Yaung Tiang Kun menjadi gembira dan berkuranglah rasa tidak senangnya oleh peristiwa lolosnya dua orang buronan itu. Apalagi melihat bawahannya memang tidak bersalah, bahkan kini bersungguh-sungguh untuk menumpas pemerontak. Tak seorang pun dapat menduga bahwa lolosnya dua orang buronan itu karena siasat suci yang kun. Para prajurit melihat betapa malam itu panglima ini masih melakukan perondaan, bahkan memesan kepada para penjaga untuk melakukan penjagaan yang ketat. Bahkan dalam keadaan malam gelap, hujan dan dingin itu, dia masih memeriksa penjagaan, ke pintu gebang, ke tempat tahanan umum, ke tempat tahanan istimewa. Siapa yang akan menyangka bahwa orang berkedok hitam yang membebaskan dua orang pemerontak itu adalah Seng Panglima yang begitu getol memberantas pemerontak dan penjahat? Pasukan yang kuatlah dikumpulkan dan tak lama kemudian, Panglima Su sendiri yang memimpin pasukan itu, menjelang pagi bergerak menuju ke Bukit Bambu Kuning di lembah sungai yang C.